Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rejeki yang berlipat Yang kebetulan lagi sakit Semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Sahabat Om Dea di video kali ini Saya akan berbagi tutorial tentang cara mengedit ID card ya Di Corel X5 Nah jadi kita mulai saja sahabat Om Dea Ini sudah saya siapkan Corel nya ya Kita buka Nah ini yang sudah jadi ya Kita akan edit seperti ini Ini hasil download ya Hasil download Nah kemudian kita Tutup ini dulu nih Logo atau tulisan yang gak Yang gak digunakan ya Kita kontrol D Kemudian kita klik Nah kita ambil ini Untuk menutup logo Nah kita gambarkan lagi kontrol D Nah ini sudah tertutup Kemudian yang bawah Kita tutup juga Nah kita ambil ini Nah kita ambil ini Nah kita ambil ini yang ada tulisannya kurang lebih seperti ini kemudian sahabat tambah kita kita blog Hai supaya enggak ini supaya menjadi satu gitu kita diknaf ya Nah disitu kita klik tekstur kemudian kita buat tulisan nah ini huruf bebas ya terserah aja mau pakai huruf apa yang penting tulisannya bagus nah ini saya pakai huruf impact ininya 12-16 selamat menikmati selamat menikmati ambil ini teks alignment kita klik senter terlalu jarang sahabat anda bisa ditulis aja sendiri ya tanpa menyambung daripada ini jadi kita hapus dulu kita ambil ini lain-lain lagi tanggal center nah seperti ini ini bisa di juga nah jadi ini untuk patokannya ya yang tengah ini kemudian kita ambil foto kita ambil foto kemudian kita ambil rectangle itu lagi untuk lepaskan ini ya nah lepaskan ini nah terus ininya di kita ambil klik ini ini terus tambah nah atau lengkung aja seperti ini terus lainnya kita tambahin jadi dua misalkan atau tiga nah supaya besar kemudian kita lepaskan di foto kita klik kita kontrol aja nah lepaskan di foto bisa juga lainnya kita kasih warna warna yang gelap kita ambil kemudian kita klik objek klik fotonya kemudian ambil power kita tekan di tengah kita tekan di tengah klik kalau dirasa ini kurang menutup belakangnya kita datang kita besarkan sedikit ya Nah sudah jadi seperti ini kurang lebih hanya sebagai contoh aja ya jadi ini tinggal kalau sudah selesai dirasa pas tinggal kita ini kan kita bitmap kita bitmap nah seperti ini kemudian untuk ukuran ukuran biasanya kalau untuk ukuran ID cut itu saya sarankan untuk mencetak ini sebaiknya ya ini pakai tinta art paper ya karena kalau tinta art paper tahan lama kalau untuk tinta biasa tinta daya itu bagus aja hasilnya cuma nggak tahan lama gitu ya kalau setelah lama ini nah seperti yang hitam-hitam ini bisa tidak langsung menggelembung dan bisa apa kayak ngumpul gitu itunya ya pudar semua jadi enggak enggak jelas lagi seperti ini nah jadi ini sudah di bitmap ukurannya sudah ukuran ID card nah kemudian sebagai tambahan sahabat tambahan sahabat rondea ini saya kasih contoh lagi untuk nah seperti ini ya ini ID card yang berupa kita seperti ktp ya nah ini kita ambil kemudian klik objek kita potong nah sudah satu potongan seperti ini jadi kalau untuk memperbanyak itu atau menggandakan bisa pakai itu ya kontrol D ya nah ini eh eh kita ambil kemudian logo-logo seperti ini atau huruf bisa ditutup dengan ini nah seperti ini kita ambil kita ambil sebelah objek ini supaya warnanya hampir sama gitu ya kemudian yang sebelah sini kita tutup juga kita kontrol D dulu kita ambil rectangle itu kemudian ini untuk menutup kemudian ini huruf berupa kita pakai kemudian klik objek kemudian power clip klik di dalam kotak nah ini sudah jadi nah kita hilangkan ininya outline nya seperti ini kita kalau nggak cukup kita kontrol D nah nah seperti ini ini sahabat rondea ini sahabat om dia kita log kemudian kita bitmap jadi kalau udah di bitmap ini menjadi satu ya satu kesatuan nah begitupun yang bawah ini nggak kepake kita kontrol D kemudian ambil rectangle itu nah kemudian kita klik objek klik objek di dalam kotak kita tutup nah seperti ini kemudian kita bitmap lagi nah setelah itu tinggal sahabat om dia ngasih tulisan atau logo sesuai orderan atau sesuai yang mau dibuat ya misalkan operasi atau apa gitu ya nah nah jadi itu sekedar untuk contoh untuk ID card ya baik ID card yang berupa seperti ini ataupun yang landscape seperti ini seperti KTP baik sahabat om dia semoga video ini bermanfaat terima kasih bagi yang sudah menonton bagi yang belum silahkan ditonton silahkan disimak jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh aku mau